Markas Komando Tentara Israel dibobardir puluhan rudal perlawanan di Lebaran Hezbollah pada Rabu 25 September 2024. Penargetan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dari agresi Yonis. Hezbollah mengebom Markas Komando Tentara Musuh Israel di wilayah utara di Pangkalan Dado. Pangkalan itu diserang dalam beberapa jam terakhir. Dikutip dari Almayaden, Pangkalan Dado merupakan Markas Komando Front Utara Tentara Pendudukan. Lokasinya berada di barat laut kota Safed yang diduduki, sekitar 12 km dari perbatasan Lebanon. Fungsi dari Pangkalan tersebut untuk memimpin pasukan darat yang beroperasi di area utara. Selain itu untuk mengembangkan rencana operasional untuk serangan dan pertahanan di Front Utara selain mengelola bersama staf umum agresi terhadap Lebanon dan Syria. Tak hanya menyerang Pangkalan Dado, Hezbollah juga menyerang koloni Hadzor dengan puluhan rudal. Di hari yang sama, Hezbollah turut meluncurkan 30 roket. Dikutip dari The Times of Israel, roket-roket tersebut menyasar Galilea Barat dan kota-kota di Timur Haifa. Dua orang terluka, satu serius dan satu sedang akibat dampak roket di Kibut Searah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!